Halo teman-teman balik lagi di channel gue semoga kalian yang nonton video kali ini dalam keadaan sehat ya apalagi pandemi kayak gini ya semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan kalian ya Oke jadi video gua kali ini gua bakalan nge-review nge-review yang udah gue pakai kurang lebih tiga tahun itu drybox jadi untuk kalian yang punya DSLR mirrorless ataupun action cam mungkin ini bener-bener bermanfaat ya karena drybox ini sendiri tuh berfungsi sebagai pencegahnya kamera berjamur atau lensa-lensa berjamur dan disini gua maka itu bukan drybox yang ori itu yang sampai mahal yang sampai 400 ataupun sampai 500 bahkan jutaan ya di sini gua cuman pakai drybox yang gua beli seharga kurang lebih tuh 65-70 ribu ya jadi boxnya tuh kayak gini jadi drybox itu kayak gini jadi kemarin gua beli sekitar 65-70 itu gua dapet yang namanya drybox ini terus sama alas ini anti-slip sama gua dapet higrometer jadi gua kemarin juga dapet higrometer kayak gini dan higrometer ini tuh berfungsi sebagai pengukur kelembapan ya mengukur kelembapan dalam box ya ya dan karena kalau cuman pakai ini pasti enggak bakal bisa nurunin kelembapan jadi gua beli satu lagi cuy gua beli satu lagi jadi kayak gini ini silikagel ya silikagel gua beli yang kiloan tapi di sini gua cuman beli setengah kilo ya gua beli kemarin kalau enggak salah tuh sekitaran 30 ribu deh 30 ribu dapat setengah kilo dan gua juga pakai yang namanya ini ini kalau kalian beli kalau kalian cari di apa namanya di toko-toko plastik bilang aja namanya buat naro tempat meniti ataupun plastik gua tempat naro jarum pentul gua belinya goceng nih tolong salah nih jadi ini kotak ini udah gue bolongin pakai eh terserah sih kalian mau pakai bolongnya pakai pisau pakai gunting ataupun pakai solder yang lebih gampang ya jadi di sini gua mau mau nge-review nih sampai berapa persen kelembapan yang bisa diturunin pakai ini ya jadi ini gua pasang dulu dan untuk ukurannya ini gua beli yang medium ya yang medium ini panjangnya itu sekitaran berapa nih jadi panjang ini sekitar 26 panjangnya sekitar 26 untuk lebarnya sendiri itu sekitar 17 jadi lebarnya 26 panjangnya panjangnya 26 lebar 17 tingginya tingginya kalau tanpa tutup cuman 12 ya mungkin kalau pakai tutup sekitar 15 dan ukurannya ini juga lumayan ya ukurannya juga lumayan jadi jadi kalau gua rasa nih ini kan gua ada lensa tele ya nih jadi kalau gua rasa ini kayak gini nih mungkin cukup satu eh cukup satu bodi plus dua lensa ya tapi biasanya sih gua kemarin nyoba tuh lensanya pasang di satu bodi masih muat mungkin jadinya satu bodi tiga lensa ataupun bisa dua bodi dua lensa juga bisa dan ini ukuran medium nggak cukup ya untuk lensa-lensa kecil kayak gini juga cukup ya dan ini gua mau pasang ya jadi untuk kalian yang ini pakai ini kalian isinya isi aja tuh secukupnya ya nggak usah terlalu banyak sayang juga kalau kebanyakan jadi kalian isi aja tuh setengahnya deh kayaknya setengah dari tingginya ini deh nggak usah terlalu banyak juga ini mau gua isi dulu ini udah gua isi ya biasanya sih gua isi cuma setengah setengah doang enggak sampai setengah deh kayaknya enggak sampai enggak sampai setengah kan jadi gua ngasih nggak sampai setengah gua taruh jadi ini ya sekitar ini masih 63% ya gue taruh terus gue tutup ya gua biasanya kalau pakai ini tuh nge-refillnya itu kadang sampai sebulan kadang sampai 5 minggu minggu ataupun 6 minggu baru gua refill ya jadi emang cukup ya tapi kalau emang kalian punya box yang lebih besar mungkin lebih banyak juga makinnya mungkin bisa lebih boros lagi jadi ini terakhir itu sekitar kapan nih lima 60 ya 63 ya ini karena tadi kan nggak masuknya jadi ini gua ntar sekarang yang berapa nih sekarang sekarang di HP gua jam 12.34 mungkin nanti setelah ini gua bakal nge-review kalau udah 6-8 jam lagi gua bakalan bikin videonya lagi jadi gua ini gua skip aja ya langsung ke 6 jam atau 8 jam berikutnya oke 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 sekarang di HP gua jam jam 8 8 lewat 5.8 ya dan kemarin gua naruh di jam setengah 2 jam setengah 2 ini jam setengah 2 jam setengah 1 jadi mungkin sekarang udah jam 8 lewat ya 8 jam setengah gua udah naruh kalau itunya di drybox jadi kita lihat ya dan disini eh petengah jadi disini selama 8 jam setengah itu sampai dapat di angka 28% kelembabannya itu turun banget jelak sampai 20% dan untuk minimal untuk minimal kelembabannya tersendiri itu antara 40 sampai 50% untuk lensa ya jadi seandainya sudah di angka 50% kalian bisa ganti silikagalan tapi lebih amannya sih antara 45 ya jangan sampai terlalu tinggi juga jadi disini ini dapat 28% jadi dapat 28% jadi dapat 28% jadi dengan harga drybox Rp70.000 dan paketnya paket yang lainnya dan silikagel yang gua beli setengah kilo itu yang mungkin sekitar 110 atau 115.000 ya tergantung dari tempat kalian juga kalian bisa naruh SLR kalian tuh dua bodi dua lensa ataupun satu bodi tiga lensa juga bisa dan itu juga termasuk murah ya dan sekian review buat tempat tentang drybox ini yang murah tapi kualitasnya nggak murahan semoga bermanfaat sangat untuk kalian sampai jumpa lagi